Jajaran kepolisian Polda Jambi kembali menggelar pres rilis tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan membiarkan anak dalam penyalahgunaan narkotika serta tindak pidana pemerkosaan. Rilis tersebut dipimpin langsung oleh Kasuddin IV di Treskrimum Polda Jambi, AKBP Heriman Nurung beserta jajaran kepolisian Polda Jambi. Dan dihadirkan dua tersangka yang berinisial DP dan RP. Ada pun barang bukti dari tersangka yang berinisial RP, berupa dua buah baju warna kuning dan pink, satu buah jilbab warna hitam, satu buah ikat pinggang warna hitam, satu buah celana dasar warna hitam, dua buah pakaian dalam, serta satu unit sepeda motor. Tersangka DP dikenakan hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dan tersangka RP dikenakan pasal 286 KUHP atau hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Kami telah mengungkap dua tindak pidana pemerkosaan. Yang pertama terhadap anak, yang kedua terhadap orang dewasa. Jadi, ini bisa dekat-dekat lihat, pelakunya kita sudah amankan, memang kita lakukan penangkapan terhadap pelaku, karena memang modus operandinya itu melakukan pemerkosaan dengan cara-cara yang terperasan. Seperti yang terakhir kita tangkap. Dari Jambi, Sylvia Karolin Tribrata TV, Salam Tribrata.